Pemirsa Wali Kota Jayapura, Rustan Saru meninjau lokasi kebakaran di Kompleks Pemukiman Warga Kamkei, tepatnya di belakang SD Negeri 1 Abepura, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. Pemukiman padat penduduk di Kamkei, Distrik Abepura, Kota Jayapura hangus terbakar pada Jumat malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian timur. Dua orang tewas, yaitu Markus Aibini, 84 tahun, dan Yuliana Aibini, 45 tahun. Korban diketahui saat itu sedang sakit sehingga tidak dapat menyelamatkan diri. Terkait hal tersebut, Wali Kota Jayapura menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya dua warga dalam musibah kebakaran. Pemerintah Kota Jayapura akan mendata para korban sehingga dapat memastikan jumlah jiwa yang ada pihaknya bertindak cepat dalam pemulihan trauma dan kebutuhan para korban. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bahwa untuk melayani korban akan membuka posko bantuan dan dapur umum selama satu minggu agar mencukupi kebutuhan makanan dan minuman para korban. Selama satu minggu, pemerintah kota hadir di sini memberikan makanan siap saji. Ya, mulai pagi, siang, dan malam hari. Ya, tiga kali sehari ya. Tiga kali sehari. Jadi, jangan belanja makan di luar. Semoga ditanggung di sini. Kita bikin tenda, bikin dapur umum. Maka dari itu, kita minta jumlah yang terbakar. Jiwanya berapa. Jangan sampai nanti kita bikin seratus, ternyata dua ratus jiwa yang kena. Jadi, nanti kita kira, oh, wapu wali kota, kenapa kita dikasih semua? Padahal data kita yang salah. Untuk itu, data penting. Ya, jangan salah bikin data. Yang bisa dapat kita bantu yang ada data di kita. Ya, jangan sampai nanti salah. Rutan Saru, wakil wali kota Jiwapura, ditambahkan Rutan Saru meminta korban yang kehilangan surat-surat berharga agar dapat melaporkan kepada dinas terkait, sehingga Pemkot Jiwapura akan membantu ke pengurusan surat-surat tersebut. Pada peristiwa kebakaran di kota Jiwapura dalam sebulan cukup banyak terjadi. Selain rumah warga juga terjadi di Pasar Yote Falama, menimpa pabrik tempe yang padat penduduk. Maka pada musibah ini, pemerintah kota Jiwapura menghimbau seluruh warga masyarakat agar tetap selalu berhati-hati dan tetap waspada saat di malam hari. Dari kota Jiwapura, Darum Muntakin, Ayus Jiwapura melaporkan.